LDI itu adalah ormas Islam yang perkembangannya cukup pesat. Setelah tadi saya mendengar Pak Ketua bilang bahwa selain dari pendidikan, LDI juga punya di bidang kesehatan, punya di kebangsaan, dan punya 8 program utama. Luar biasa. Pengurus DPD LDI Kabupaten Bandung beraudensi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Bandung pada Kamis 19 Januari 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memaparkan 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa, serta mengadakan kerjasama di bidang penyeluhan hukum. Wakil Ketua DPD LDI Kabupaten Bandung, Arief Nurul Iman mengungkapkan, pihaknya memiliki keselarasan program dengan Kejaksaan Negeri. Ada sinergitas yang dibangun antara LDI Kabupaten Bandung dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, di mana program-program yang ada, yaitu dari 8 kaster bidang yang dilaksanakan LDI, salah satunya itu kebangsaan. Nah, dalam hal ini juga kegiatan atau program yang ada di Kejaksaan Negeri Balai Bandung ini itu ada, yaitu tentang bagaimana kemungkinan penyeluhan hukum, terus kejaksa masuk pesantren. Untuk itu, LDI Kabupaten Bandung mengajak Kejari untuk menggelar penyeluhan hukum dalam program Jaksa Masuk Pesantren. Menanggapi hal tersebut Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bandung, Mumu Ardiansah mengapresiasi 8 program pengabdian LDI kepada bangsa. Ia juga mengungkapkan Kejari siap bekerja sama dengan LDI untuk menggelar penyeluhan hukum. Sangat bangga, mudah-mudahan Kejaksaan dan LDI bisa menjalin silaturahmi dan untuk kebangsaannya kita sinergi ya Pak ya. Biasa sinergi baik dari hukum dan agama itu tidak bisa terpisahkan. LDI Kabupaten Bandung berharap pertumpuhan ini dapat menjadi jembatan kolaborasi antara Kejari dengan LDI dalam mendorong masyarakat yang sadar dan taat hukum. Terima kasih telah menonton!